Halo guys, ini Pinggi Bani Hari ini aku mau tunjukin ke kalian DIY set yang aku beli dari tiktok shop Ini aku ada beli 2 box yang berbeda Isinya sama-sama DIY gantungan kunci dan jepitan rambut Yuk langsung aja kita mulai Pertama, aku mulai dari yang kecil dulu Ini gugah set dari Hightone Aku pilih yang variasi cotton ball isi 362 pieces Aku suka banget pilih dari yang kecil Boxnya lucu dan bisa dibawa kemana-mana Dia ini harganya Rp75.000 Juga ada yang harga Rp23.000 itu isi 44 pieces Dan harga Rp44.000 isinya 148 pieces Sekarang kita lihat isinya ada apa aja Jadi boxnya ini ada kompartmen kecil yang bisa diangkat Pertama, kita bakalan dapet 1 pak karet rambut warna pastel Ini warnanya cakep semua Terus yang kedua, dapet piringan akril kecil untuk gantungan Ini warnanya clear tapi dia itu masih ada plastiknya Isinya ada 20 pieces dengan berbagai macam bentuk Yang ketiga, ada 3 jepitan rambut Ini masih polos nanti bisa kita hiasin Yang keempat, ada 10 paperclip warna emas Terus yang kelima, ada 1 pinset warna ungu Yang keenam, ada jenbol untuk gantungan akriliknya tadi Isinya ada 20 pieces Yang ketujuh, ada resin aksesori sebanyak 20 pieces Ini lucu banget sih, nanti bisa dipakai untuk ngehiasin gantungan atau jepitnya tadi Lanjut lagi, di bagian bawah masih ada beberapa barang Ini ada 1 buku memo kecil Dia ini lucu banget, udah ada desainnya bolak-balik Jadi bisa dipakai untuk tulis surat Terus kita juga bakal dapet round tape Dia itu semacam double tape pening gitu Tapi dia itu ada volumenya Jadi dia itu lebih kuat daripada washita biasa Yang ke sepuluh, masih ada plastik OPP kecil sebanyak 100 pieces Dan yang terakhir, kita bakalan dapet sticker sheet Ini ada 20 lembar sticker sheet dengan 10 desain yang berbeda Jadi 1 desain ada 2 lembar Ini tuh desainnya lucu semua Udah di kiss cut juga Dan pastinya udah dilaminasi hologram Sekarang, yuk kita coba DIY gantungannya Ini aku pakai akrilik yang bentuknya lingkaran Jangan lupa lepas dulu plastiknya Caranya sih gampang ya, kita tinggal tempel-tempel sticker aja Seru banget untuk ngisi waktu luang kalian Apalagi nanti hasilnya bisa kalian pakai Atau kalau mau dikasih ke temen juga bagus banget Jujur aja, awalnya aku ngerasa bingung mau hiasnya itu gimana Tapi setelah tempel-tempel sticker, ternyata hasilnya lucu Terus karena ketagihan, aku bikin lagi pakai akrilik yang bentuknya itu bunga Nah, ini hasilnya aku ada bikin 3 Saatnya kita pasangin chainball Untuk warnanya bisa kalian sesuaikan aja sama sticker yang kalian pakai Aku suka banget sih sama hasilnya Kalau kalian mau kasih ke temen kalian Tambahin aja notes kecil pakai buku memo tadi Kalian tulis aja pesan yang mau kalian sampaikan Terus jangan lupa dihias pakai sticker Kalau udah, tinggal sobek kertasnya Terus masukin ke plastik OPP Ini bisa langsung kalian kasih ke temen kalian Atau kalau misalnya kalian mau jual, juga bisa banget Sekarang untuk cepit, aku tuh bingung mau hias kayak gimana Terus aku kepikiran pakai charm aja Jadi aku tempel pakai round tape Nah, karena ini bakalan aneh kalau dihiasinya pakai sticker Jadi aku hiasin lagi nanti setelah aku tunjukin box yang kedua Box yang kedua ini namanya mainan DIY gantungan kunci akrilik set kuka Punyaku ini yang variasi 351 pieces plus bracket Harganya Rp145.000 Langsung aja yuk kita cek isinya ada apa aja Yang pertama ada deko krim Aku dapet 6 pieces Ada 2 warna pink, 2 hijau, dan 2 coklat Terus juga dapet 7 pieces pipe tube Ini untuk ngebentuk deko krimnya Yang ketiga, kita juga bakal dapet 10 pieces jepit rambut polos Selanjutnya ada 40 pieces piringan akrilik kecil untuk gantungan Ini bentuknya juga macem-macem Tapi dia itu gak diplastikin Dia ini bentuknya lucu-lucu banget Ada yang hati, bintang, mickey mouse, dan sebagainya Gak ketinggalan juga ada jenbol untuk gantungan Untuk hiasannya ini ada charm Tapi dia itu lebih tipis dan lentur dari yang di box pertama tadi Isinya juga lebih banyak ada 50 pieces Terus kita juga bakalan dapet hiasan mutiara Ini favorit aku soalnya bikin makin lucu Kita juga bakal dapet 1 pinset Ini pasti yang paling kalian suka Kita bakalan dapet banyak stiker Jadi yang stiker deko ini ada 50 lembar Semua desainnya itu beda Wartanya itu cakep-cakep Oh iya, Google box yang ini juga ada yang isinya lebih sedikit Kalau gak salah harganya itu Rp79.900 Terus juga ada yang isinya lebih banyak Harganya itu Rp169.000 Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan Masih belum selesai Ini juga masih ada 1 stiker timbul gambar Barbie Ada 100 pieces plastik OPP Dan ada roundtap sama kayak di box pertama tadi Sekarang saatnya kita coba bikin pakai deko krim Caranya gampang kok Kalian tinggal ganti aja tutup deko krimnya Pakai pipe tube yang kalian mau Terus tinggal ditekan sampai deko krimnya itu keluar Ini aku coba pakai akrilik yang bentuk hati Jangan lupa pakai alas kertas biar gak pelepotan Nah ini tinggal kalian tekan-tekan aja Karena bentuknya itu pasti udah terbentuk dari pipe tube-nya Aku hiasin pakai warna pink dulu untuk memenuhi bagian dalam Dan untuk pinggirnya aku pakai warna coklat Aku suka banget sih sama perpaduan warnanya itu lucu banget Usahakan kalian tekennya itu secara konsisten Jadi ukurannya itu gak terlalu kelihatan besar-kecil Aku emang sengaja tutup dulu bagian chainball-nya Nanti aku bakalan lubangin manual pakai pinset Biar kelihatannya itu lebih natural Kalau udah kita tinggal tambahin aja hiasannya Disini aku pakai satu charm Terus aku pakaiin mutiara Aku suka banget sih pakai mutiara ini Hasilnya itu lebih rami dan lebih cantik Selanjutnya aku mau coba hiasin jepit Pastikan kalian hiasnya di bagian atas ya Kalau salah pakai yang bawah nanti jepitnya itu gak bisa dipakai Aku coba hiasnya itu mengular kayak deko kue Terus di bagian atasnya aku juga tambahin topping pakai yang coklat Biar makin cantik aku tambahin mutiara Aku suka ngehias pakai deko krim ini karena seru banget Caranya juga gampang dan hasilnya itu cakep Tapi untuk deko krim ini kalian harus tunggu dulu sampai dia itu kering Kalau aku biasanya aku diemin dulu semaleman Biar dia itu kering sempurna Nanti kalau udah kering hasilnya kayak gini Baru deh kalian bisa pasangin jenbol ke akriliknya Nah untuk jepit yang pertama tadi Akhirnya aku hiasin pakai deko krim warna pink Terus aku hiasin juga pakai mutiara Biar makin cakep Oh iya karena box kedua ini aku beli yang ada bracketnya Ini kita tinggal pasang aja Dia ini bentuknya rusak Jadi kita tinggal pasang telinga sama badannya Nah di tanduknya ini nanti kita bisa pajang semua hasil karya kita Lucu banget kan bisa dipajang dan dipamerin Kalau kalian lebih suka yang mana? Box pertama atau yang kedua? Komen di bawah Jadi sekian videoku hari ini Aku berharap kalian suka Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video enaknya bikin apa ya Yang terakhir thank you for watching